Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, bertemu kembali bersama Bang Min Tentunya disini ya guys, di channel T-Sale Update Pada kesempatan siang hari ini, Bang Min hadir kembali pastinya Membawa kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Al-Alsha dan Ketirandini Tapi jangan lupa, khususnya buat yang berusaha dan bergabung Dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sebagai wujud dukungan untuk channel ini Supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kapal tisat untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk kita cek apa seja info menarik dan terbaru Dari Papa Syed dan Mamanya Selen untuk edisi siang hari ini Yang pertama ini kabar pembukanya Kita masuk ke update-an Instagram Mutiara Solo Seputar karya dari Ketirandini on DSP Spotify pastinya ya Jika sudah, kita masuk ke update-an Instagram Mutiara Solo Edisi siang hari ini untuk Merin, Merin, Merin dan Merin Merasa Indah kembali menunjukkan dirinya sebagai lagu dari Ketirandini on DSP Spotify Dengan jumlah stream paling besar Persiang hari ini saja sudah 104 juta stream on DSP Spotify Di sini tertulis caption news update Single merasa indah per 24 Februari 2023 Tembus 104 juta stream on Spotify Thank you Mutiara yang sudah selalu stream Tertulis di situ di caption update dan Instagram Mutiara Solo Masih seputar Kak Ketirandini Mamanya Selen Day DSP Digital Streaming Platform Spotify Karena sudah mengumpulkan 2,7 juta follower on Spotify ya guys Seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram Mutiara Gallery ini Tertulis caption Ketirandini berhasil mencapai 2,7 million followers on Spotify Beres update dan mengenai Spotify dan Kak Ketirandini Saatnya final update lainnya ya Pranale Pranala Festival 2023 hadir kembali Di sini di official Instagramnya menampilkan video trailer dan juga promosi untuk Pranale Festival 2023 Yang 2022 lalu sukses ya dijalankan Di situ tertulis caption coming soon after movie Pranale Pranale Festival 2023 By the way, festival music ini ada di kota Batam ya Kepulauan Riau Turisan Lover seperti Yang tertera di bio Instagram Pranale Festival ini Batam Kepulauan Riau Pastinya jika sudah muncul update-an seperti ini Tahu dong harus ngapain Di salah satu update-an Pranale Festival ini Langsung boom komen Nama dari Ketirandini sebanyak mungkin ya Langsung tag Instagramnya Supaya para panitia penyelenggara dan juga admin Instagramnya Tahu nih Euphoria dan juga fanatisme Menyaksikan Ketirandini di setiap festival music itu sangat besar Dan satu lagi ini bukan bodong bukan abal-abal ya Peranale Festival 2023 Ya pastinya salah satunya merequest update-an tersebut adalah World Steera Official Di sini merequest Ketirandini yuk Tertulis di situ di caption update-an repostannya Yang baru saja menjadi teaser lovers Karena jalur pindah-pindahan ya Jalur instan Tidak usah bangin jelaskan yang namanya jalur instan tersebut Yang barusan bergabung dengan teaser lovers Di sini ada sesuatu yang perlu nih Seperti apa yang ditampilkan kembali oleh Instagram Mutiara Gallery ini Cari tahu semua tentang Tidimin Please Di situ kalian lihat sendiri Bio Gedata Ketirandini paling lengkap Sebenarnya gak lengkap-lengkap banget sih Tapi bisa ya Jadi acuan Untuk yang barusan menjadi Disa lovers tuh Nama lengkapnya Tiranograi Kesetio Andini Nama panggung Tiranini Tempat tanggal lahir Jember 21 DPDC September 2021 Pendidikan kuliah di Universitas Multimedia Nusantara Jurusan Komunikasi Profesi aktor penyanyi Presente Warna favorit Pink dan putih Nama ayah Deddy Nugroho Nama ibu Sari Yosidia Setio Asri Nama adik kandung Aurelia Syarani Dan lain-lainnya ya Projek The Super Glish Picturing Mas Yopiwi Dianto kembali di spill Kali ini yang ngespillnya Adalah langsung dari Ziva Magnolia Ya guys Melalui Instagram Yang didedikasikan oleh Ziva Untuk hobi fotografinya Yaitu Instagram Jipret Disitu menampilkan foto Ziva Kak Titi Dan juga Liodra Bersama dengan Mas Yopi Widianto Pastinya foto ini Ada hubungannya Dengan projek TSG Picturing Mas Yopi Widianto Gak sabar ya Tulis Ziva Di caption Updateannya tersebut Oke Langsung saja Kita lihat kolom komentar Karena pastinya Para penbase Penbase Masing-masing Langsung menyerbu Updatean dari Instagram Jipret Tersebut Tiara Andini TV Contohnya Gis Gis Siber Bengi Tulisnya Andika Kayu Release You Selesa Bila Tidak Sabar Dan Faria Aul Atun Android Dan Ngap Noli On Frame Satu Frame Bersama dengan Mas Yopi Widianto Makin Tidak Sabar Menunggu Projek Kolaborasi Terbaru Dari TSG Featuring Mas Yopi Widianto Kembali World Tier Official Ikut Nomor Report Udaten Dari Jipret Dengan Ciption Wow Udah Dispil Nih Spil Hanya Fotonya Saja Mengenai Teaser Lirik Dan Juga Kira-kira Lagu Jenis Apa Yang Sudang Digarap Oleh The Super Girl List Yang Menjadi Projek Baru TSG Featuring Mas Yopi Widianto Masih Sangat Rapat Dirahasiakannya Yang Pastinya Jika Sudah Muncul Bocorannya Langsung Bang Min Kabarkan Untuk Kalian Semua Para Viewers Setiap Channel Tisar Update Bisa Jadi Owner Kuma Ramen Hanya Dengan 100 Ribu Aja Halo Guys Gue Syed Ahmad Owner Dari Kuma Ramen Sekarang Kamu Bisa Jadi Owner Menanti Dan Kuma Ramen Caranya Gampang Download Aplikasi Bizer Dan Buat Account Langsung Beli Saham Cuma 100 Ribu Doang Dan Jangan Lupa Pake Kode Min 100 MNT Gampang Kalo Kalian Udah Jadi Owner Kuma Ramen Banyak Banget Keuntungan Yang Bisa Kalian Dapatkan Mulai Dari Discount 25% Gratis Menu Baru Pas Mau Launching Pastinya Dapat Keuntungan Dari Penjualan Toko Guys Jadi Tunggu Apalagi Guys Jadi Owner Kuma Dan Menanti Sekarang Detailnya Kalian Bisa Cek Di Instagram Kuma Ramen Oke Kuma Kuma Yang Mau Join Bisnis Dengan Aals Tadi Sudah Bang Tampilkan Instagram Updaten Dari Kuma Ramen Bisa Beli Saham Kuma Ramen Minimal 100.000 Dan Dapat Beberapa Privilege Khusus Di Beberapa Cabang Kuma Ramen Yang Sudah Ada Ya Guys Pastinya Ini Salah Satu Strategi Marketing Dari Kuma Ramen Bang Min Jujur Tidak Terlalu Paham Mengenai Join Bisnis Seperti Ini Beli Saham Dan Apapun Itu Pokoknya Yang Penasaran Bisa Langsung Saja Ke Sekian Saja Dahulu Untuk Apa Yang Dapat Bang Min Update Pada Kesempatan Siang Hari Ini Dan Bang Min Akan Segera Kembali Dengan Updaten Yang Tidak Kalah Hangat Dan Seru Lain Tetap Stay Tune Di Channel Tidak Ucapkan Terima Kasih Untuk Kalian Semuanya Guys Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh